Banyak orang menduga kesaktian Bung Karno berkaitan dengan jimat tongkat dan benda-benda lainnya. Padahal rahasia jimat kesaktian Bung Karno bukan seperti itu. Roso Daras penulis buku, Soekarno, Serpihan Sejarah Yang Tercecer, menuliskan bahwa di antara sekian banyak keteladanan dari seorang Soekarno, rasanya keteladanan, bakti kepada ibu ini merupakan keteladanan yang patut disemai. Kesaktian Bung Karno justru terletak pada restu sang ibu, disertai kesadaran tinggi bahwa takdir termasuk kapan maut menjemput adalah mutlak milik Tuhan, ucap Roso. Ida Ayu Nyoman Rais Rimben, nama yang begitu diagungkan oleh seorang Soekarno. Ia adalah seorang ibu yang telah menumpahkan seluruh restu bagi perjuangan anaknya, seorang ibu yang memangkunya di saat Fajar menyinsing, seraya mengeluk dan membisikkan kata, jangan lupa anak, engkau adalah putra sang Fajar. Tak pernah Bung Karno lupakan momentum pagi hari sebelum keberangkatannya ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah di HBS. Rebahlah nak, rebahlah di tanah perintah sang ibu. Tanpa bertanya apalagi memprotes, Soekarno kecil pun segera rebah di tanah menghadap langit semesta. Sang bunda segera melangkahi tubuh kecil Soekarno hingga tiga kali bilangannya. Itulah bentuk seluruh restu yang ia tumpahkan bagi sang putra papar Roso. Bung Karno sadar Idayu Nyoman Rais Rimben tidak kalah sadar, sejak itu mereka harus berpisah. Sejarah pun kemudian mencatat Bung Karno sekolah di Surabaya, menumpang dan digembleng oleh Hos Cokroa Minoto. Perjalanan selanjutnya adalah Bandung untuk menggapai titel insinyur di THS, sekarang ITB. Jika dideret rentetan sebelum dan setelahnya, akan tebentang sejarah panjang Soekarno yang dramatis. Sang ibu, yang kemudian berdiam di Blitar, adalah seorang ibu yang tidak pernah putus merestui dan mendoakan anaknya. Ada kalanya pula, Soekarno yang soan ke Blitar, menjemput restu. Ya, dalam segala hal, Soekarno terus mengupdate restu sang bunda. Dalam hal apapun, entah ketika mengawali pelajaran, ketika mengawali kehidupan berumah tangga, ketika ini dan itu, restu bunda nomor satu, bebernya. Sungkem kepada ibu dilakukan Soekarno dari kecil hingga akhir kehidupan sang bunda. Adalah takdir seorang putra, yang senantiasa wajib berbakti kepada ibu hingga putus usia. Itu pula yang dilakukan Bung Karno cetusnya. Terima kasih.